Kodiak Jungle Kodiak Jungle Tentu tidak akan ada yang pernah menyangka apabila tim nasional Maroko sukses mencapai semifinal pada piala dunia tahun ini. Bagi orang awam tentang sepak bola, mengenal pemain Maroko hanyalah Hakim Ziyeh dan Ahraf Hakimi. Tentu kedua pemain itu adalah pemain yang bersinar bersama klub top Eropa. Hakim Ziyeh untuk Chelsea, sedangkan Hakimi untuk Paris Saint-Germain. Namun tim nasional Maroko bukan hanya terdiri dari kedua pemain tersebut. Ada nama-nama lain seperti Yasin Bono, Sofian Amrabat, dan Yosef Enesri. For your information, Yasin Bono dan Yosef Enesri menjadi andalan bagi klub Sevilla. Mereka selalu masuk ke dalam starting eleven klub Sevilla. Sedangkan Amrabat sendiri merupakan pemain klub asal Italia, Fiorentina. Harus puas finis di posisi empat besar piala dunia mungkin sudah menjadi kebanggaan tersendiri untuk para pemain Maroko. Bisa mencapai semifinal saja mereka sudah banyak membuat sejarah baru. Pasalnya Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mampu lolos ke babak semifinal piala dunia. Tidak hanya itu, berhasil mengalahkan negara sebesar Spanyol dan Portugal juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Penampilan apik Maroko ini tak lepas dari kelihayaan para pemainnya. Salah satu pemain tim nasional Maroko yang cukup disorot yaitu Hakim Ziyeh. Pria yang bermain untuk klub London, Chelsea itu ternyata memiliki niat yang luar biasa. Sebab Ziyeh dikabarkan tidak pernah menerima bayaran maupun bonusnya selama bermain di piala dunia 2022. Ketimbang menikmati hasil keringatnya, Hakim Ziyeh memilih mendonasikan semua pendapatan termasuk bonusnya untuk masyarakat Maroko yang membutuhkan. Bahkan dirinya juga dikabarkan memberikan pendapatannya itu kepada staff tim nas Maroko. Ternyata hal tersebut sudah dilakukan Ziyeh semenjak tahun 2015 hilang. Ziyeh juga sering bernonasi untuk tim sepak bola amatir dan rumah sakit yang ada di negara kelahirannya, Maroko. Kedermawanan Ziyeh ini diungkap oleh salah seorang jurnalis bernama Khalid Bajdon. Selain gemar berdonasi, Ziyeh ternyata juga sering mengajak rekan-rekan sesama timnya untuk pulang kampung dengan menggunakan pesawat pribadi yang ia sewa. Pria kelahiran 1993 ini juga dikenal sangat menyayangi keluarga, terutama sang ibu. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa jika bukan karena ibunya, ia sudah lama meninggalkan sepak bola. Diduga Ziyeh gemar melakukan kebaikan karena pernah merasakan kesulitan semasa kecil. Ketika ditinggal sang ayah saat kecil, Ziyeh harus berjuang menghidupi keluarganya. Mungkin salah satu keberhasilan Maroko mencapai semifinal dan menjadi juara keempat pada piala dunia tahun ini tidak lepas dari kebaikan Ziyeh ya.